Firman Tuhan Harian Hubungan antara penyerahan Ayub oleh Tuhan kepada Iblis dan tujuan pekerjaan Tuhan. Meskipun kebanyakan orang sekarang mengakui bahwa Ayub itu tak bercelah dan jujur, dan bahwa dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan pengakuan ini tidak memberi mereka pemahaman yang lebih menyeluruh tentang maksud Tuhan. Pada saat yang sama, ketika mereka iri pada kemanusiaan dan pengejaran Ayub, mereka mengajukan pertanyaan berikut ini tentang Tuhan. Ayub begitu tak bercelah dan jujur, orang sangat mengaguminya, Jadi mengapa Tuhan menyerahkannya kepada Iblis dan membuatnya mengalami begitu banyak siksaan? Pertanyaan semacam itu pasti ada di hati banyak orang. Atau lebih tepatnya, keraguan ini menjadi pertanyaan dalam hati banyak orang. Karena telah membingungkan banyak orang, kita harus membahas pertanyaan ini dan menjelaskannya dengan benar. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu perlu dan memiliki makna penting yang luar biasa, karena semua yang dia lakukan dalam diri manusia berkaitan dengan pengelolaannya dan penyelamatan umat manusia. Tentu saja, pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri Ayub juga demikian, meskipun Ayub tak bercelah dan jujur di mata Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang Tuhan lakukan atau cara dia melakukannya, berapapun harga yang harus dibayar, apapun sasarannya, tujuan dari tindakannya tidak berubah. Tujuannya adalah untuk memasukkan firman Tuhan, serta tuntutan dan kehendak Tuhan bagi manusia ke dalam diri manusia. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memasukkan semua yang Tuhan anggap positif ke dalam diri manusia sesuai dengan langkah-langkahnya, memampukan manusia untuk memahami hati Tuhan dan memahami hakikat Tuhan, dan memungkinkan manusia menaati kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan dengan demikian memungkinkan manusia untuk mencapai takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Semua ini merupakan salah satu aspek dari tujuan Tuhan dalam semua yang dia lakukan. Aspek lainnya adalah bahwa karena iblis adalah kontras dan objek layanan dalam pekerjaan Tuhan, manusia sering diserahkan kepada iblis. Ini adalah sarana yang Tuhan gunakan untuk memungkinkan manusia melihat kejahatan, keburukan, dan kekejian iblis dalam pencobaan dan serangan iblis, sehingga menyebabkan manusia membenci iblis dan mampu mengetahui dan mengenali apa yang negatif. Proses ini membuat mereka untuk secara berangsur-angsur membebaskan diri mereka sendiri dari kendali iblis dan dari tuduhan, gangguan, dan serangan iblis, sampai karena firman Tuhan, pengetahuan dan ketaatan mereka kepada Tuhan, serta iman mereka kepada Tuhan, dan sikap mereka yang takut akan Dia, mereka menang atas serangan dan tuduhan iblis. Baru setelah itulah, mereka akan benar-benar dibebaskan dari wilayah kekuasaan iblis. Pembebasan manusia berarti bahwa iblis telah dikalahkan, itu berarti bahwa mereka tidak lagi menjadi santapan di mulut iblis. Alih-alih menelan mereka, iblis telah melepaskan mereka. Ini karena orang-orang semacam ini jujur, karena mereka memiliki iman, ketaatan, dan takut akan Tuhan, dan karena mereka sepenuhnya memutuskan hubungan dengan iblis. Mereka mempermalukan iblis, mereka membuat iblis menjadi takut, dan mereka sepenuhnya mengalahkan iblis. Keyakinan mereka dalam mengikut Tuhan, dan ketaatan serta sikap mereka yang takut akan Tuhan mengalahkan iblis, dan membuat iblis melepaskan mereka sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam inilah yang sudah benar-benar didapatkan oleh Tuhan, dan inilah yang merupakan tujuan akhir Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Jika mereka ingin diselamatkan dan ingin sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan, maka semua orang yang mengikut Tuhan harus menghadapi pencobaan dan serangan besar maupun kecil dari iblis. Mereka yang keluar dari pencobaan dan serangan ini dan mampu mengalahkan iblis sepenuhnya adalah mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah mereka yang telah mengalami ujian Tuhan dan yang telah dicobai dan diserang oleh iblis berulang kali. Mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan memahami kehendak dan tuntutan Tuhan dan mampu menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan mereka tidak meninggalkan jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di tengah pencobaan iblis. Mereka yang diselamatkan oleh Tuhan memiliki kejujuran, mereka baik hati, mereka bisa membedakan antara kasih dan kebencian, mereka memiliki rasa keadilan dan bersikap rasional, dan mereka mampu memedulikan Tuhan serta menghargai semua yang berasal dari Tuhan. Orang-orang semacam itu tidak diikat, diintai, dituduh, ataupun disiksa oleh iblis. Mereka sepenuhnya bebas, mereka telah dibebaskan dan dilepaskan sepenuhnya. Ayub adalah orang dengan kebebasan seperti itu, dan inilah sesungguhnya makna penting mengapa Tuhan menyerahkan dia kepada iblis. Ayub disiksa oleh iblis, tetapi dia juga memperoleh kelepasan dan pembebasan abadi, dan dia memperoleh hak untuk tidak pernah lagi menerima perusakan, penyiksaan dan tuduhan iblis, sebaliknya dia hidup dalam terang wajah Tuhan dengan bebas dan tanpa beban, dan hidup di tengah berkat Tuhan yang diberikan kepadanya. Tak seorang pun bisa mengambil, memusnahkan, atau merampas hak ini. Itu diberikan kepada Ayub sebagai upah atas iman, tekad dan ketaatan, serta takut akan Tuhan. Ayub membayar harga hidupnya untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan di bumi, dan mendapatkan kelayakan dan hak sebagaimana ditetapkan oleh surga dan diakui oleh bumi untuk menyembah sang pencipta tanpa gangguan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sejati di bumi. Itu juga merupakan hasil terbaik dari pencobaan yang diderita oleh Ayub. Ketika orang belum diselamatkan, hidup mereka sering diganggu dan bahkan dikendalikan oleh iblis. Dengan kata lain, orang yang belum diselamatkan adalah tawanan iblis, mereka tidak memiliki kebebasan, mereka belum dilepaskan oleh iblis, mereka tidak layak atau berhak untuk menyembah Tuhan, dan mereka dikejar dengan gigih dan diserang secara kejam oleh iblis. Orang-orang semacam itu tidak memiliki kebahagiaan untuk ditunjukkan, mereka tidak memiliki hak keberadaan yang normal untuk ditunjukkan, dan bahkan mereka tidak memiliki martabat untuk ditunjukkan. Hanya jika engkau berjuang dan berperang melawan iblis, menggunakan imanmu kepada Tuhan serta ketaatanmu, dan rasa takutmu akan Tuhan sebagai senjata yang digunakan dalam pertarungan hidup dan mati melawan iblis, sehingga engkau akan mengalahkan iblis sepenuhnya dan membuatnya lari terbirit-birit dan menjadi ketakutan kapanpun dia melihatmu, sehingga dia menghentikan serangan dan tuduhannya terhadapmu, baru setelah itulah engkau akan diselamatkan dan menjadi bebas. Jika engkau bertekad untuk benar-benar putus dengan iblis, tetapi tidak diperlengkapi dengan senjata yang akan membantumu mengalahkan iblis, maka engkau akan tetap berada dalam bahaya. Seiring berjalannya waktu, ketika engkau begitu tersiksa oleh iblis, sehingga engkau tidak memiliki kekuatan lagi dalam dirimu, juga engkau tetap tidak mampu menjadi kesaksian, masih belum sepenuhnya membebaskan dirimu dari tuduhan dan serangan iblis terhadapmu, maka engkau memiliki harapan yang sedikit untuk memperoleh penyelamatan. Pada akhirnya, saat akhir pekerjaan Tuhan dikumandangkan, engkau akan tetap berada dalam cengkraman iblis, tidak mampu membebaskan dirimu, dan dengan demikian, engkau tidak akan pernah memiliki kesempatan atau harapan. Maka implikasinya adalah, orang tersebut akan sepenuhnya berada dalam penawanan iblis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!